Untuk alamat, kota, dan data lainnya itu bisa ditambahkan saja, ini opsional ya, bisa ditambahkan bisa tidak gitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Trigonal Software Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat daftar pelanggan di program IPOS 5 Mobile Yuk langsung aja ke videonya Oke untuk penambahan pelanggan dari program IPOS 5 Mobile kita perlu masuk ke master data terlebih dahulu Oke nanti tampilannya seperti ini kita bisa pilih bagian data pelanggan yang ada di bawah data supplier berikut Oke jika sudah kita perlu klik icon tambah ya untuk menambahkan daftar pelanggannya Di bagian atas kanan sini Untuk namanya kita perlu sesuaikan terlebih dahulu Disini saya contohkan tes saja misalkan Untuk alamat, kota, dan data lainnya itu bisa ditambahkan saja, ini opsional ya Bisa ditambahkan bisa tidak gitu Nah untuk bagian grup pelanggan ini juga perlu disesuaikan Nah untuk grup pelanggan ini nanti akan berpengaruh ke harga jualnya Misalkan itemnya itu disetting dengan harga jual berdasarkan level Maka di bagian sini itu perlu diperhatikan terlebih dahulu gitu Jika sudah kita bisa klik OK Nah untuk transaksi kreditnya juga bisa dipilih Di bagian sini bisa pilih bisa kredit atau tidak bisa kredit Jika sudah bisa kita klik simpan di bagian atas kanan Oke simpan berhasil Oke seperti itu langkah-langkahnya untuk menambah daftar pelanggan di program IPOS 5 Mobile Semoga bermanfaat Jangan lupa like dan subscribe channel ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton